Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada pertanyaan tadi siang Dan dia minta segera menjawab Yang pertama Pak Mariono Katanya bulan puasa Suami istri tidak boleh melakukan hubungan sek Sementara saya menikah kak Pak baru tiga hari sebelum puasa kemarin Lalu apakah betul-betul tidak boleh atau bagaimana pak Baiklah sahabatku dimanapun anda berada Khususnya klien yang bertanya ya Saya dapat saya berikan jawaban Pada bulan puasa suami istri itu Satu tidak boleh melakukan hubungan jima pada malam hari Eh maaf pada siang hari bukan malam hari Artinya selama kita tidak boleh makan minum sampai mahrib Selama itu pula kita tidak boleh melakukan hubungan sek Hubungan jima Jadi yang tidak boleh itu pada siang harinya Kalau malam hari silahkan saja Misalnya nih Seorang suami istri maklumlah pengantin baru Begitu buka Datang Mahrib datang Langsung buka Makan minum Setelah kenyang sedikit Langsung ngamar suami istri Silahkan saja Habis itu mandi Dilanjutkan sholat mahrib Mungkin langsung mandi lagi Jima lagi Sholat isa Sholat traweh Dan seterusnya Itu boleh saja Tapi malam hari bolehnya Kalau siang hari tidak boleh Itu satu ya Yang kedua Saran saya Kalau melakukan hubungan jima Ya itu Jangan Apa ya Jangan selesai mahrib Atau menjelang subuh Kenapa Susah mandinya nanti Coba bayangkan nih Begitu buka Ya langsung jima dia Lalu nanti sholatnya bagaimana Mau mandi lagi Nanti habis itu Mau sholat isa lagi Mau sholat mahrib lagi Jadi saran saya Kalau mau jima ya Selesaikan sholat mahrib Ya Selesaikan sholat isa Selesaikan sholat traweh Nah silahkanlah jima Enggak masalah Selesai jima Ya silahkan mandi Ya Anggaplah mandinya Jam sepuluh malam lah ya Sebab saya khawatir Kalau jimaknya terlalu malam Nanti dia Bangun Pagi katakalah Sahur jam Empat Nanti mau mandi Kedinginan pula Kecuali rumah kita ini Memang ada Ada airnya ya Ada air hangatnya Karena etika lain Usahakan bagi Yang hubungan jima Suami istri Itu usahakan Sebelum subuh Sudah mandi junub Nah itu kan Kalau malam-malam Mandi jingin Nah oleh karena itu Bagi umat islam Yang melakukan jima Pada malam hari Usahakan Jangan sampai Mandi junubnya Selesai sholat subuh Selesai masuk waktu subuh Usahakan sebelum Waktu subuh sampai Kenapa? Biar mandinya sempurna Karena dalam mandi junub Itu kan ada sesuatu Yang tidak boleh Misalnya memasukkan air Ke telinga Ke hidung Ke zubur Dan segala macam Kalau mandinya Misalnya sudah masuk subuh Nanti kalau tidak hati-hati Bisa membatalkan puasa Intinya Bagi yang jima Ya silahkan Kalau bisa Sebelum masuk subuh Bukan sebelum sholat subuh Sebelum waktu subuh Ya mandilah dengan sebaik-baiknya Kemudian yang ketiga Yang harus diperhatikan Pada siang hari Walaupun toh tidak jima Suami istri Jangan bermesraan Jangan berdekatan Bermesraan itu Misalnya Suami di siang hari tidur Nanti kepala istri Tidur di tangannya Tidur di pahannya Tidur di perutnya Tidur di sampingnya Walaupun tidak jima Mana tahu Masuk masing pihak Nanti terangsang Keluar sperma Itu bisa Membatalkan puasa Maka sebaiknya Kalau bulan puasa Suami istri itu Jaga jarak saja Bukan karena covid saja Jaga jarak ini Jaga jarak itu Suami si dengan harapan Tidak sampai Menimbulkan Rangsangan yang berlebihan Sehingga mengeluarkan Sperma Nah kemudian Pada waktu Bulan puasa Terkait suami istri ini Ayo kita jaga Apa ya Jaga kemesraan Jaga harmonisasi Karena bagaimanapun Suami istri ini Kan kalau puasa itu Ribut terus Kelahi terus Kan puasanya juga Ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Salah satunya Supaya suami istri ini Tidak ribut Ya jimatlah Secara rutin Hubungan Seklah suami istri Sebagaimana Biasanya Yang penting Hati-hati Tidak boleh Seorang istri Mengatakan Ini bulan puasa Saya mau istirahat dulu Ini bulan puasa Saya mau fokus dulu Baca Al-Quran Ini bulan puasa Saya mau tahajud dulu ini Saya malas dulu Melayanimu Banyak dulu Ibadah yang lain Eh wanita Bukan seperti itu Caranya Berbuat baik Berbuat baik ini Satu Melaksanakan Kewajiban Kewajibanmu Melayani Seks suami Itu kewajiban Layani Kebutuhan suamimu Keinginan suamimu Ikuti saja Yang penting Kan tidak pada siang hari Insya Allah Pahalanya Kan juga Dilipat ganda Kan bukan Sekiranya itu ya Kawan-kawanku Khusus kepada Yang bertanya Walaupun Masih pengantin baru Tidak ada masalah Bulan puasa Yang penting Hubungan jimatnya Pada malam hari Usahakan Sebelum subuh Sudah manti junub Yang ketiga Pada siang hari Jangan sampai Bermesraan Sehingga keluar sperma Selanjutnya Tetaplah Layani Kebutuhan biologi Suami istri Sehingga puasa kita Akan lebih berkat Saya kira itu Kawan-kawanku Mudah-mudahan Ada manfaatnya Cukup sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh